Intro Halo nama saya Agner Hadid, selamat datang berreview perdana saya. Kali ini saya akan membahas mengenai smartphone Lenovo 5Card Card Note. Smartphone yang satu ini menawarkan beberapa fitur menarik. Untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang terdapat di smartphone ini, mari kita simak video review berikut ini. 5Card Card Note memiliki layar dengan lebar 5,5 inci yang telah dilindungi kaca anti-gores Corning Gorilla Glass 3. Selain itu, layarnya memiliki resolusi Full HD dan berteknologi IPS. Smartphone ini memiliki pinggiran yang berbahan logam. Pada sisi kanannya, terdapat tombol power dan volume. Untuk bagian casing belakangnya terbuat dari bahan plastik polikarbonat yang tidak licin ketika digenggang. Selanjutnya, terdapat pemilai sidik jari, kamera utama, dan dual LED flash pada bagian belakang atas smartphone ini. Tepat di bagian atas smartphone, terdapat port audio jack 3,5 mm. Beralih ke bagian bawah smartphone, terdapat port micro USB. Dari sektor hardware, smartphone ini menggunakan prosesor Mediatek MT6753 yang berinti 8 dan berkecepatan 1,3 GHz. Dalam mengimbangi kemampuan prosesornya, Lenovo menyematkan RAM 3GB pada smartphone ini. Sementara, penyimpanan internalnya berkapasitas 16GB. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari Lenovo 5K 4 Note. Untuk kelebihannya, pertama, smartphone yang satu ini telah mendukung 2 kartu SIM dengan jaringan 4G LTE. Selanjutnya, smartphone ini dilengkapi dengan sensor pemindai sidik jari yang dapat digunakan untuk membuka kunci password. Kemudian, fitur yang paling diunggulkan oleh smartphone ini adalah TheaterMax, yang dapat diaktifkan bersama perangkat virtual reality. Dan terakhir, RAM yang dimiliki smartphone ini bisa dibilang besar, yang mencapai kapasitas 3GB. Sementara untuk beberapa kekurangannya adalah perangkat VR yang tidak memiliki tombol, sehingga menyulitkan apabila bermain game yang membutuhkan tombol tersebut. Selanjutnya, baterai smartphone ini tidak dapat dilepas, sehingga jika smartphone error, maka untuk melakukan restart, kita harus menggunakan tombol power selama 10 detik. Sekarang kita akan mengaktifkan fitur TheaterMax. Untuk mengaktifkan fitur tersebut, kita dapat mengakses menu VR Mode. Dalam mengakses menu VR Mode, kita dapat menekat tombol power secara beberapa saat. Setelah bisa terakses, akan muncul tulisan VR Mode dalam keadaan mati. Untuk itu, kita cukup menekan menu tersebut, dan secara otomatis aktif, dan layar terbagi menjadi dua bagian. Layaknya aplikasi konten virtual reality yang di-install dari Google Play Store. Setelah TheaterMax aktif, maka kita dapat menggunakan perangkat VR yang tersedia dalam paket penjualan Lenovo. Untuk itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang smartphone dalam perangkat VR tersebut. Saya buka bagian depan. Terlihat 4 siku untuk menyambilkan smartphone. Kita masukkan seperti ini. Dan terlihat juga ada jarak antara kaca mata dengan smartphone. Fungsinya itu, agar jari kita dapat menyentuh layar smartphone ketika mengakses menu video yang terdapat dalam smartphone. Sementara untuk menggunakannya, kita dapat langsung menggunakan ini. Dan kita langsung dapat menikmati video secara 100 derajat ya, sinematik, dan juga disediakan suara Dolby Atmos. Sekarang, saya akan melakukan benchmark terhadap smartphone dengan menggunakan AnTuTu. Sebentar lagi, proses pengujian AnTuTu akan berakhir. Skor ini cukup memuaskan apabila dilihat dari spesifikasi hardware yang ditawarkan oleh 5K 4 Note. Untuk menguji performa dari 5K 4 Note ini, saya menjalankan game yang bisa dibilang berat, yaitu Need for Speed No Limit. Kini saya mulai bermain, dan terlihat grafisnya memanjakan mata. Tak hanya itu, game dapat berjalan dengan nilis dan macar. Berikut ini merupakan hasil kamera belakang 13MP dan kamera depan 5MP dari 5K 4 Note. Untuk kamera dengan resolusi sebesar itu, terlihat hasilnya masih standar. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah pengujian Lenovo 5K 4 Note selama seminggu, mulai dari kelebihan, kekurangan, dan harga yang dimiliki. Bisa dibilang, smartphone yang satu ini bisa menjadi pilihan agan-agan di harga Rp 2.899.000. Terlebih dengan fitur utamanya, teater max dan sensor pemindai sidik jari. Oke, sampai bertemu lagi di video review saya selanjutnya. Saya Agan Adit, pamit undur diri. Jika kamu menyukai video review ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.